Jika ingin menaklukkan rasa takut, jangan hanya duduk di rumah lalu memikirkannya. Itu nggak akan ada gunanya. Pergilah keluar dan mulailah, mulailah bergerak, mulailah melakukan sesuatu. Karena lamban itu akan melahirkan keraguan. Lamban itu akan melahirkan keraguan dan ketakutan. Sementara tindakan akan melahirkan keberanian dan kepercayaan. Nah, itu yang dikatakan oleh Dale Carnegie. Anda tentu tahu siapa itu Dale Carnegie. Nah, banyak dari antara kita yang sudah bikin yang namanya tujuan, sudah menetapkan tujuan. Namun, banyak juga yang sudah menetapkan tujuan tapi nggak melakukan yang namanya massive action. Jadi, tujuan itu hanya dibikin aja. Actionnya itu nggak ada. Nah, padahal kalau tanpa massive action, itu kita nggak akan yang namanya mengalami kesuksesan besar. Itu nggak akan seperti itu. Dan kesuksesan kita juga harusnya cepat, malah jadi lambat. Karena kita nggak massive action. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Karena zaman itu sudah berubah begitu cepat ya. Dulu itu beda banget sama zaman sekarang. Kalau dulu itu orang belum banyak yang tahu. Dulu itu eranya era IT. IT itu artinya you know, I don't know. Hanya Anda yang tahu. Tapi kalau DT, ya DT itu adalah you know, I know. Anda tahu, saya juga tahu. Tahunya dari mana? Tahunya dari social media. Karena sekarang kan eranya social media. Jadi, semua orang bisa mendapatkan informasi yang sama dari sumber yang berbeda-beda. Karena itu, kalau Anda mau lebih unggul dibanding yang lain, Anda harus segera, cepat, massive action. Nah, paling gampang untuk menggambarkan sesuatu massive action. Itu kita analogi aja seperti pesawat, ya. Sebuah pesawat yang ingin menuju ke satu lokasi, dia sudah tahu ke mana yang akan dia tuju. Rute mana yang akan dia lewati. Kemudian, kecepatannya berapa. Terus, antipasti kalau terjadi sesuatu, bakal terjadi sesuatu bagaimana? Misalnya perubahan cuaca ekstrim dan sebagainya. Nah, seperti halnya pesawat, begitu juga halnya dengan hidup kita. Hidup ini banyak tantangan, banyak rintangan, ya. Gak mungkin yang namanya mulus-mulus aja. Setiap orang pasti ada fluktuatifnya di dalam hidup. Nah, misalnya kalau di pesawat itu terjadi turbulensi, ya. Turbulensi itu badai, ya. Kemudian ada lagi kumpulan awan yang datang tiba-tiba. Nah, kita juga harus siap menghadapi hal itu. Banyak orang yang gak siap untuk menghadapi yang namanya kegagalan. Sehingga begitu gagal sekali, waduh, udah langsung kepikiran, langsung bingung, ya. Karena bingung cara ngatasinya bagaimana, shock. Belum pernah gagal sebelumnya, ya. Sebenarnya, itu kita harus bisa mengantipasi yang namanya kegagalan, yaitu tentunya dengan persiapan yang matang, ya. Walaupun tujuan ini gak berubah, namun langkah-langkahnya, itu bisa variatif dan bisa fleksibel, ya. Nah, hari ini saya akan bagikan kepada Anda ada tiga langkah bagaimana Anda bisa mencapai tujuan dengan lebih cepat lagi. Sudah siap? Oke. Langkah pertama, tentunya Anda tentukan dulu apa yang menjadi tujuan Anda. Lalu Anda visualisasikan. Jadi Anda bayangkan, misalnya nih, tahun depan Anda mau punya income, misalnya 200 juta rupiah per bulan, ya. Jadi ada tanggalnya, ada tanggalnya. Misalnya di tanggal 30 Juni, misalnya, 2020, saya mau mendapatkan 200 juta rupiah per bulannya, income saya. Jadi Anda tentukan dulu tanggalnya, ya. Jadi kalau menentukan tujuan itu, harus jelas, harus spesifik, terus ada deadline-nya. Jadi jangan cuma ngambang, gitu. Saya mau kaya, kayaknya berapa nggak tahu, ya. Kapan dicapainya juga nggak tahu. Itu nggak jelas, ya. Itu harus jelas, spesifik, dan ada deadline-nya. Kemudian, langkah yang kedua setelah Anda tentukan tujuan, adalah Anda buat strateginya apa untuk Anda mencapai tujuan itu. Jadi, strategi ini terkait dengan day-to-day-nya. Mulai dari keseharian Anda, kemudian mingguannya, target mingguannya apa, terus target bulanannya apa, itu harus ada, ya. Karena kalau nggak ada, kita ngikut arus aja, dan kita jalanin kerja atau jalanin bisnis, itu tergantung mood kita. Karena apa? Kita nggak punya target. Nah, itu gawang. Ya, itu yang menyebabkan banyak tujuan kok sulit sekali tercapai atau tercapainya begitu lama. Karena apa? Itu karena targetnya itu nggak jelas, ya. Misalnya nih, tadi Anda mau 200 juta rupiah per bulan. Nah, apa yang Anda lakukan? Kalau gitu, Anda bercermin. Bisa nggak dari tempat kerja sekarang, memberikan Anda 200 juta rupiah per bulan? Kalau nggak bisa, Anda mesti cari jalan lain. Misalnya nih, mulai cari-cari platform bisnis yang bisa memberikan Anda income yang Anda inginkan, 200 juta per bulan itu, ya. Nah, setelah Anda ketemu platform bisnisnya, terus Anda mulai day-to-day-nya ngapain? Anda ikutin, misalnya ya, di bisnis itu ada mentornya. Anda mentoring ya, Anda coaching sama beliau, kemudian Anda tanya step-stepnya apa, apa yang harus dilakukan day-to-day-nya. Anda ikutin sistemnya 100 persen. Kemudian, lakukan evaluasi, misalnya secara mingguan, secara berkala, ya. Terus, Anda bisa gali apa yang menjadi kekurangan Anda, apa yang menjadi hambatan Anda, terus bagaimana Anda bisa mencapai lebih cepat lagi, atau lebih besar lagi pencapaian Anda. Lalu, Anda jangan lupa yang namanya upgrade diri, upgrade skill Anda, ya, itu bisa mingguan, bisa bulanan. Misalnya yang bulanan nih, Anda lakukan rutin ya, ikuti seminar, misalnya kayak yang saya lakukan, ini saya upgrade dirinya, dengan beberapa bulan sekali saya ikut seminar, atau training, atau workshop, untuk mengasah skill saya. Jadi, di era yang begitu cepat ini, kita nggak bisa puas diri, atau berhenti kepada satu skill aja. Itu kita akan ketinggalan nantinya, ya, karena zaman berubah begitu cepat. Nah, jadi setelah Anda tadi, step pertama, tentukan tujuan, lalu Anda bayangkan, visualisasikan, nah ini juga penting. Misalnya nih, Anda tadi mau dapat 200 juta per bulan, nah Anda visualisasikan, Anda bayangkan, Anda rasakan, kalau udah dapat 200 juta per bulan itu, Anda gunakan untuk apa? Misalnya nih, Anda mau ajak keluarga jalan-jalan ke tempat-tempat yang indah di dunia, atau Anda mau sisihkan 100 jutanya, Anda mau invest lagi, misalnya ya, jadi udah kebayang tuh, 200 juta itu akan Anda manfaatkan untuk apa aja. Jadi, udah bisa divisualisasikan, ya, itu. Nah, kemudian setelah Anda bisa menentukan tujuan, lalu membuat target goal-nya, dari harian, kemudian bulanan, harian, mingguan, bulanan, ya. Nah, step terakhir adalah, Anda harus berani, yang namanya mengalami kegagalan. Karena dalam hidup, yang namanya gagal, wajar-wajar aja, ya. Gak cuman Anda gak sendiri kok, gitu, ya. Jadi, kegagalan itu hampir dialami oleh semua orang yang menjalani hidup, ya. Justru, karena kegagalan-kegagalan itu, orang bisa naik ke jenjang-jenjang kesuksesan yang lebih tinggi. Karena apa? Pengalamannya nambah, jam terbangnya nambah. Dia tahu, mana yang cepat, mana yang lambat, mana yang benar, mana yang salah, ya. Jadi, jangan takut sama kegagalan. Oke. yang, nah, terus kalau misalnya Anda gagal, Anda gak usah stress duluan, ya. Anda gak sendiri. Terus, gimana cara mengatasinya? Anda bisa cari, sekarang banyak sekali informasi yang kita bisa cari untuk mengatasi kegagalan Anda. Misalnya, Anda bisa tanya ke mentor, konsultasi sama mentor, Anda bisa lihat artikel atau blog, kayak kisah-kisah orang sukses. Anda tiru strategi apa yang orang-orang sukses itu lakukan di industri Anda. Kalau Anda sudah belajar dari pengalaman mereka, sebenarnya Anda gak perlu melakukan kesalahan lagi, karena Anda udah tahu nih, oh, jangan melakukan ini, nanti begini. Lebih baik Anda ikutin aja, tiru aja dulu, ya. Di era sekarang, itu kita boleh meniru cara-cara orang-orang sukses. Ya, jadi gak perlu harus mengalami sendiri dulu, habis itu ketemu, cari-cari solusinya sendiri, gak usah. Anda tinggal ikut ya satu strategi yang sudah proven, sehingga Anda akan menghemat waktu, menghemat tenaga, menghemat biaya Anda. Ya, nah, itu adalah tiga langkah untuk Anda bisa mencapai kesuksesan lebih cepat lagi. Atau mencapai apapun yang menjadi tujuan Anda. Ingat, tujuan tanpa action, tanpa massive action, itu hanya keinginan belakang. Ya, gak bakal tercapai. Karena itu, Anda harus segera massive action. Segera massive action, dan dengan massive action, Anda akan lebih cepat lagi mencapai apapun yang Anda inginkan. Saya Christine Emalia, founder dari KaryawanMillionaire.com. Sampai jumpa di Karyawan Millionaire berikutnya. Sampai jumpa di Karyawan medes carenautre. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.